Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eka Bulandari Dari kelas B dengan NPM 2314 07 10 57 Disini kita akan membuat kapasitor sebagai rangkaian listrik Nah disini dilihat dari Disini ada kapasitor Dan juga ada resistor Kita menggunakan yang 1000 Dan juga ada dioda Lalu kita menggunakan LED Nah yang pertama Kita pasang kabel jumpernya Di input Lalu setelahnya kita Masang dioda Nah selanjutnya kita Kita memasang resistor Selanjutnya kita memasang kapasitor Perhatikan Kakinya Positif dan negatifnya Lalu kita Memasang resistor Ini kita menggunakan Resistor dengan Nilai 1000 Diantara kaki Dioda dan kapasitor Lalu kita Memasang LED Di samping Kaki kapasitor Samping kaki resistor Lalu kita Menggunakan kabel jumper Kita taruh Kita taruh Di Kaki Kapasitor Untuk input Kita taruh di Sampingnya Lalu di samping Kaki LED Itu masih hidup Dikarenakan Kapasitor Sebelumnya Menyimpan energi Sehingga LED masih hidup Nah selanjutnya Kita nyalakan Berhasil Lihat teman-teman Nah ketika Sambungan dilepas LED akan Redup dengan Belahan Karena di dalam Kapasitor Masih tersimpan Daya Nah ini selanjutnya Kita akan Mengukur Tegangan AC Menggunakan Multimeter Jadi Disini kita Lepas dulu Kabel jumper Untuk Kabel Merah Itu Menggunakan Probe Merah Dan Untuk Kabel Warna Hitam Itu Menggunakan Probe Warna Hitam Nah ini Multimeternya Kita putar Ke Kanan Di angka 20 Dan kita Ukur Tegangannya Ingat ya Itu Kabel Merah Di Probe Merah Kabel Hitam Di Probe Hitam Nah Didapatkan Hasil 7,1 Mengapa Hasilnya Didapatkan 7,1 Karena Tegangan Trafo Diambat Oleh Resistor Kaki Dioda Dan Kaki Kapasitor Nah Didapatkan Hasil Oh Sebelumnya Kita lupa Kita putar Dulu 20 Nah Disini Kita Mengukur Tegangan DC Dari Kaki Belakang Dioda Ke Kaki Kapasitor Oh Sebelumnya Kita putar Dulu Ya Ke Kiri Ke Angka 20 Lalu Kita Ukur Kembali Dan Dihasilkan 8,79 Kenapa Kenapa Naik Karena Kapasitor Juga dapat Menaikan Tegangan Nah Disini Kita akan Merangkai Potensiometer Resistor Sebagai Pengubah Intensitas Cahaya Pada Resistor Pada LED Nah Disini Ini Rangkaian Sebelumnya Hanya Saja Rangkaian Sebelumnya Dan Yang kedua Ini Sama Saja Perbedaannya Cuman Hanya Ada Penambahan Penambahan Dari Potensiometer Nah Ini Rangkaian Sebelumnya Disini Sudah Ada Kapasitor Dioda Dan Resistor Saja Kita Tambahkan Potensiometer Nah Disini Ada Tiga Kaki Pada Potensiometer Dan Fungsinya Berbeda Jadi Jangan Sampai Salah Penempatannya Nah Kita Pasang Pemasangannya Pun Harus Hati-hati Ya Setelah Diodanya Terpasang Selanjutnya Ini Dihambat oleh Resistor Resistor Selanjutnya Kita Pasang Resistor Pada Bawah Rangkaian Ya Setelah Resistor Terpasang Selanjutnya Selanjutnya Akan Memasang LED Karena Disini Kan Setelah Potensiometer Dihambat oleh Dihambat oleh Resistor Dan Yang terakhir LED Kita Pasang LED Jangan terbalik Ya Ini Kaki yang panjang Dan kaki yang pendek Sebab Akan Mempengaruhi Nyala Pada Pada LED Nah Kita Pasang Di Samping Resistor Nah Yang pertama Kita akan Memasang Kabelnya Dari Tegangan Positif Ke Tegangan Positif Nah Selanjutnya Kita Pasang Kabelnya Dari Output Dia Perginya Ke Beban Nah Disini Bebannya Adalah LED Selanjutnya Selanjutnya Kita Pasang Kabelnya Dari Resistor Ke Ground Nah Ke Ground Nah Karena Jarak Ground Ke L Ini Terlalu Jauh Kita Sambungkan Kabel Jumper Ke LED Nah Disini Kita Akan Coba Membuktikan Potensi Potensiometer Resistor Sebagai Pengubah Intensitas Cahaya Nah Disini Hidup Ya Berarti Disini Bersa Hasil Coba Kita Cek Potensiometernya Nah Disini Ada Potensiometer Dihambat Oleh Resistor Ke LED Coba Kita Buktikan Bener Ya Teman Teman Semakin Dibesarkan Dia Nyala LED Semakin Besar Ketika Dikecilkan Nyala LED Semakin Reduk Jadi Percobaan Kali Ini Berhasil Nah Ini Di rangkaian Ketiga Ini Ini Rangkaian Masih Sama Seperti Sebelumnya Yang Ketiga Ini Resistor Sebagai Saklar Otomatis Nah Disini Ada Transformator Nah Di bawah Ini Ada Resistor Yang Seribu Nah Kita Pasang Dulu Kabelnya Selanjutnya Resistor Yang Seribu Kita Pasang Jangan Lupa Kaki Panjang Positif Yang Panjang Yang Positif Selanjutnya Kita Pasang LED Ini Disamping Resistor Jangan Terlalu Dalam Nah Ini Kita Pasang Transformator Lanjut Kita Pasang Kabel Jumper Nah Ini Kita Pasang Di Kaki Collector Paling Atas Nah Selanjutnya Selanjutnya Kita Pasang Output Itu Ke Beban Itu Di Tengah Transformator Selanjutnya Ini Kaki Paling Ujung Ya Kaki Paling Ujung Transformator Ini Kita Pasang Resistor Dulu Bentar Nah Resistor Yang Kita Taruh Paling Bawah Ya Taruh Di Kaki Resistor Selanjutnya Selanjutnya Kita Taruh Di Kaki Resistor Sebelahnya Coba Coba Sambungin Ke Stop Contact Nah Itu Ada Kesalahan Di Kapasitor Jadi Dia Kurang Dalam Nah Berhasil Coba Kita Buktikan Transformator Sebagai Saklar Otomatis Ketika Kita Lepas Kabelnya Nah Otomatis LED Ini Akan Mati Jadi Terbukti Resistor Sebagai Saklar Otomatis Nah Disini Kita Akan Melanjutkan Melanjutkan Perangkaian Sebelumnya Disini Yang keempat Ada Perakitan Power Supply Menggunakan Regulator 7805 Nah Ini Rangkaian Sebelumnya Hanya Saja Ada Penambahan Regulator Dan Soket Nah Yang Pertama Kita Akan Memasang Regulator Nah Jangan Sampai Salah Disini Yang Kiri Ada Input Yang Tengah Ada Ground Dan Sebelumnya Ada Output Nah Ini Kita Boleh Pasang Sembarang Ya Nah Selanjutnya Kita Memasang Soket Nah Untuk Pemasakan Soket Ini Juga Sembarang Ya Gak Apa Nah Nah Selanjutnya Kita Memasang Kabel Jumper Itu Di kaki Regulator Ya Ke Output Jadi Dia Ke Soket Soket Bagian Ujung Ujung Ntar Soket Bagian Ujung Ya Ini Kabelnya Agak Agak Susah Ya Guys Nah Baru Sekarang Kita Sambung Kabel Jumper Dari Ground Yang Tengah Itu Ke Nah Kabel Yang Kuning Ini Nah Selanjutnya Dari Ground Yang Output Kita Ke Soket Set Order Nah Selanjutnya Kabel Jumper Kita Hubungkan Ke Input Ke Ujung Itu Ya Disitu Lalu Kita Melakukan Pengukuran Pada Soket Menggunakan Multimeter Nah Sebelumnya Kita Ubah Dulu Kita Ukur Aduh Maaf Cato Itu Kabel Prop Merah Di Kabel Kuning Kabel Kuning Dan Prop Hitam Di Kabel Orange Dan Didapatkan Hasil 7,25 Nah Selanjutnya Kita Akan Mengukur Soket Didapatkan Hasil Sekitar 4,81 Oke Selanjutnya Kita Ukur Lagi Arusnya Nah Didapatkan 10,37 Disebabkan Tegangan Telah Mengalir Oleh Kapasitor Kapasitor Juga Berfungsi Untuk Menaikan Tegangan Dan Menyimpan Tegangan Terima kasih Take a look Inside Your Heart Is There Any Room For Me I Won't Have To Hold My Breath Till You Get Down On One Knee Because You Only Want To Hold Me When I'm Looking Good Enough Did You Ever Fool Me Would You Ever Picture Us Every Time I Pull My Hair Was Any Outfit You Find Me Ugly And One Day You Disappear Cause What's The point Of Crying It But Boy's A Boy's A Boy's He Doesn't See You You Not Making Anymore But Boy's A Boy's Boy He Doesn't See You Not Making Anymore He Said I'm Enough Got My Think About Shit That I Shouldn't Know So I Tell Him It's One Of Me He Making Fun Of Me His Girl Is A Bum To Me Like That Boy Is A Cap Saying He Home But I Know Where He At Like Bet He Blowing Her Back Thinking About Me Cause He Know And Ain't Been Been Telling His He He Doesn't See You You Not Making Anymore He Doesn't See You Not Making Anymore Oh oh good enough Oh 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 Oh